Kembali lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat rumus Excel tanpa ribet. Pada video ini saya akan mulai dengan tiga rumus yang paling sering dipakai, di mana hampir semua rumus di dalam menyelesaikan suatu soalan pembuatan laporan-laporan keadministrasian atau keuangan selalu menggunakan rumus ini, yaitu rumus Left, Right, dan Mid. Di mana pada video selanjutnya nanti saya akan mengkombinasikan ketiga rumus ini dengan rumus-rumus yang lain. Misalnya digabung dengan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP, bahkan bisa juga digabung dengan rumus IF. Di dalam kenyataan pembuatan laporan yang dalam tanda petik agak rumit, biasanya ada gabungan misalnya rumus IF digabung, di dalamnya ada VLOOKUP, di dalamnya lagi ada rumus Left maupun Right dan Mid. Untuk bisa memahami rumus-rumus gabungan itu tentu kita harus memahami dasar apa yang harus kita perdomani agar di dalam pembuatan rumus-rumus yang serumit apapun, artinya rumit dalam tanda petik sesuatu yang karena tidak paham atau belum paham. Oleh karena itu ikutilah video pembelajaran ini, semoga video ini bermanfaat. Kita perhatikan, di layar ini sudah saya share screen tampilan dari Microsoft Excel, lembar kerja yang masih kosong semacam ini. Jadi yang pertama, dan juga sudah saya share di dalam video saya sebelumnya, fokus kita itu di dalam garis yang putih panjang ini. Ini kalau mouse kita arahkan ke garis yang panjang ini, di situ ada tertera tulisan formula bar. Kemudian yang kedua, di sini ada simbol huruf FX miring. Ini kalau kita arahkan, bukan di klik, diarahkan saja ke itu, akan muncul tulisan insert function. Itu yang kedua. Jadi yang pertama fokus kita nanti di formula bar. yang kedua insert function, yang kedua insert function, dan yang berikutnya nanti kita akan lihat di sebelah kiri. Ini adalah yang disebut sebagai name box. Tiga tempat ini nanti yang paling harus kita fokuskan untuk semua rumus-rumus apapun. Ini adalah yang pertama formula bar, kedua insert function, dan yang ketiga name box. Tentu masih banyak yang lain tapi minimal tiga itu. Oke saya mulai untuk mengenal rumus left dan bagaimana membuatnya. yang pertama katakanlah saat ini berada di sel A1 yang masih belum ada isinya di formula bar yang masih kosong. Kita ketikkan misalnya Magelang kota sejuta bunga. Kita tekan enter. Kemudian aku pasti bisa. Kemudian ada satu lagi katakanlah maju terus pantang mundur. Saya mau memberi contoh tiga baris yang ada di A1, A2, dan A3. Kalau kita amati saat ini, kolom A tidak mampu menampung teks-teks tersebut. Maka cara melebarkannya cukup kita arahkan di perahlian antar kolom A dan B. Simbolnya seperti ini, kita cukup double-click. Sudah otomatis kolom A lebar sesuai kebutuhan maksimal dari isi yang ada di dalamnya. Sekarang andai kata kita perhatikan saat ini fokus kita di A1, formula barnya di sini sudah ada ratusan Magelang kota sejuta bunga. Ini berupa teks. Jadi fokus kita di sini, bukan di sini. Sehingga kalau misalnya Anda perhatikan di mosk yang saya gerak-gerakan ini, ada tulisan Magelang kota sejuta bunga, itu adalah efek dari yang ada di formula bar di sini. Jadi kita ngetiknya sebetulnya di sini, terus diekspresikan di sini. Demikian juga yang ini di sini, dan ini di sini. Sekarang kita akan mulai saja untuk membuat rumus left. Caranya bagaimana? Katakanlah kita akan mengambil sebelah kiri sebanyak 8 dari yang ada di sel A1 ini. Hasilnya mau diletakkan di sini, kita klik di B1 misalnya. B1 masih kosong, belum ada apa-apa. Langkah pertama kita klik insert function. Simbolnya efek ini, kita klik. Lalu di sini ada banyak pilihan-pilihan rumus. Kita pilih left. Kita klik OK. Langkah kedua kita mengisi yang namanya function argument. Jadi semua rumus pasti ada di dalam function argument. di dalam function argument ini kita ditanya, seolah-olah kita memerintahkan ke komputer, ya komputer ambillah sebelah kiri. Dia tanya, teksnya mana? Ini teksnya. Maka muncul di sini. Jadi interaktif antara kita dengan komputer. Betulnya kita perlakukan sebagai seolah-olah sesama kita yang sedang berkomunikasi. Jadi ada terjadi komunikasi interaktif antara komputer dengan kita. Di sini memang waktu kita klik di sini muncul alamat cell-nya yaitu A1. Tapi yang penting perhatikan adalah di sebelah kanan dari function argument di sini. Ini tulisannya Magelang kota sejuta bunga. Sudah diisi. Kemudian komputer tanya, berapa banyak dari sebelah kiri yang akan diambil? Katakanlah 5. Kita ketik angka 5, maka di sini akan muncul di dalam formula bar akan muncul hasilnya, yaitu M-A-G-E-L. Jadi 5 karakter dari kiri, M-A-G-E-L. Kita klik OK. Maka hasilnya di sini. Tadi seperti saya katakan bahwa yang kita menjadi fokus bukan di sini, tetapi di sini. Jadi LEF A1 kurung buka, dalam kurung buka dan kurung buka, LEF A1,5 ini hasilnya M-A-G-E-L. Sehingga M-A-G-E-L ini, akibat rumus ini, berbeda andai kata misalnya saya mengetikkan di C1 langsung, saya ketik langsung M-A-G-E-L. Secara kasat mata yang ada di B1 ini, dengan yang ada di C1 secara kasat mata sama, tetapi intinya berbeda. Bedanya di mana? Sekali lagi fokus kita adalah di formula bar di sini. Kita klik saja di B1, maka di sini adalah B1 adalah rumus LEF. Sedangkan yang C1, perhatikan di sini, ini adalah teks langsung. Demikian. Selanjutnya kalau kita akan mengambil AKU dari sel A2, sama caranya insert function, pilih rumusnya LEF, kemudian kita klik teksnya. Kalau kita akan mengambil AKU, di sini berarti 3, AKU 3. Hasilnya sudah tertera-tera di formula riset. Kita klik OK. Selanjutnya kalau kita akan membuat di bawahnya, M-A-G-U, insert function, pilih LEF, OK, teksnya di klik, M-A-G-U berarti 4. Selanjutnya kita akan mengenal rumus RIGHT dari sebelah kanan. Misalnya kita akan mengambil yang ada di A1 ini, sebelah kanan dari A1 yaitu BUNGA. Sebenarnya komputer menghitungnya itu dari kanan, jadi A-G-N-U-B. Kalau misalnya bisa, A-S-I-B, tapi bahasanya tidak bisa. Sedangkan mundur, dia mengambilnya R-U-D-N-U-M. Kita buktikan rumusnya dengan memilih insert function, kemudian writes, OK, teksnya mana? Ini. Berapa banyak? 5. Maka formula riset sudah muncul bunga. Demikian juga untuk yang bisa, insert function, writes, OK, klik teksnya bisa, berarti 4 huruf. Hasilnya di formula riset. Selalu diperhatikan di formula riset. Sehingga kita menekan OK itu sadar, bukan latah. Karena hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian juga kalau kita akan mengambil M-U-N-D-U-R, insert function, di sini ada writes, kita klik OK, lalu klik sini, kemudian 6, karena M-U-N-D-U-R, 6 di sini. Kita klik OK, macam itu. Jadi kita sudah mengenal dua, left dari kiri, right dari sebelah kanan. Sebentar lagi kita akan membuat rumus mid di sini, mengambil di tengah-tengah. Memang nanti function argument yang ada di dalam mid, beda dengan yang ada di left maupun right. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa sebuah function atau sebuah rumus itu akan meninggalkan jejak pada selnya. Jadi misalnya rumus C1, right tadi, meninggalkan jejak di sini, di formula barnya. Kemudian sebuah sel yang sudah berisi jejak dari rumus atau function, kalau kita menekan function, insert function lagi, maka itu dianggap merevisi. Kalau kita klik di sini, dianggapnya merevisi, tidak lagi memilih. Ini contohnya writes. Di dalam writes di sini, isian dari function argument ada dua kolom putih, yaitu text dan num cards. Sedangkan nanti sebentar lagi kalau kita membuat rumus mid, kolom putihnya tidak dua lagi tapi tiga, sehingga ada satu kolom putih lagi. Urutannya nanti teks sama seperti di dalam writes dan left, nanti antara text dan num cards itu di function mid, ada satu kolom putih yang namanya statnum. Kita buktikan ya, tapi sebelum itu saya kasih teori sebentar. Jadi kalau kita mengambil kota, kota ini statnamnya adalah 10. Huruf K itu terletak pada urutan ke-10. Misalnya M itu urutan pertama, A kedua, sampai G dari magelang itu urutan ke-8. Sepasi ini urutan ke-9, maka K urutan ke-10. Itu namanya statnam. Sehingga kalau kita mengambil kota, berarti 10, lalu 6 karsnya 4. K-O-T-A itu 4. Seperti halnya waktu kita menghitung live maupun writes tadi. Demikian juga misalnya kita mengambil pasti, di dalam sel A2 ini ada pasti, itu berarti statnamnya 5. karena A itu 1, K2, U3, spasi 4, P terletak pada urutan ke-5. Kebetulan jumlahnya akan diambil juga 5. Demikian yang terakhir di sini nanti statnam dari terus itu adalah 6. Kenapa 6? Karena M, A, J, U, 4, spasi itu 5, T-nya urutan ke-6. Sehingga walaupun spasi tetap harus dihitung. Kita praktekkan saja ya. Insert function, kemudian memilih rumus mid. Oke. Nah di sini yang saya katakan tadi, di dalam function argument mid, itu ada tiga kolom isian. Tekstnya tanya, kita klik sama seperti tadi. statnamnya kita hitung sekali lagi, magelang itu 8, spasi itu 9, K urutan ke-10. Kalau kita mengambil kota berarti K, O, T, A, jumlahnya 4 karakter. Maka kita ketikkan angka 4 di 6 karsnya. Hasilnya formula resultnya adalah K, O, T, A. Dan sudah benar sesuai apa yang kita maksud, maka baru boleh kita tekan OK. Jadi menekan OK adalah sadar bahwa yang ada di dalam formula result sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik OK. Nah hasilnya diletakkan di sini. Nah di dalam formula barunya tertera rumus atau function sama dengan MID blablabla dan seterusnya sampai kurung tutup, ini dampak dari rentah yang kita lakukan tadi. Demikian juga yang D2 kita buat. Mid lagi, ngambil pasti insert function, MID, kemudian klik di sini, statnamnya, yaitu urutan ke-5. A, K, U, C, P, urutan ke-5. P, A, S, T, I, 5 juga, kebetulan 5 juga. Yang jelas Anda harus memperhatikan di sini. Ini pasti, kita klik OK. Dan yang terakhir kita ambil terus. Insert function, MID, kita klik di sini. terus T itu urutan ke-6. T, E, R, U, S, 5. Nah hasilnya di formula result 5. Kita klik OK. Demikian semoga pengantar untuk mengenal rumus-rumus yang lebih kompleks berdasarkan left, right, dan mid ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa di dalam pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat sehat, semangat, dan bahagia. Saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih. Terima kasih.